Halo guys, ketemu lagi sama saya Halek Puncak Kali ini saya akan menelusuri Sebuah vila di kawasan Puncak Tepatnya posisinya berada di samping Brasmo Sebelum melanjutkan Teman-teman, bila suka tolong like Share Dan subscribe Kalau ada komentar, silakan Kita akan menjawab semua Nah, tepatnya ini posisi Brasmo Eh, Nikos Sebelah ini ada Malah ke Jakarta Setelah ini adalah vila Renata Biar tidak penasaran Mari kita terusuri vila-nya Apa yang menarik dan harus dikunjungi Vila ini Kita pelan-pelan saja ya Oke Masuk dari jalan raya kira-kira 200 meter 200 meter menuju ke vila Suasananya memang nyaman Kiri kanan ada pepohonan Membuat kita sejuk dan tenang Untuk berkunjung ke vila ini Ada satpamnya juga Dengan bapak satpam ini baik sekali ini Kalau berkunjung ke via Renata Ketemu sama bapak ini Ayo pak Nah, ini kita sudah masuk ke kawasan via Renata Ya Nyaman Setilas lumayan Dia dilengkapi dengan kolam renang Tetilas Sampai Tidak Juma Saya lagi terus suri Teman saya Lagi menyewa vila Vila-vila Sudah sampai kita Oke guys Kita lihat isi vila-vila Seberapa Seberapa mewah Vila Renata Ini lah keadaan Via Renata Guys Bersih sih Tapi tidak ada AC Tidak ada wifi Cukup dingin Kata tamu sekaligus Tamu istimewa Boleh kita intim-intim sedikit ya Boleh ya Makasih Saya mau masukin ke Youtube Soalnya Silahkan masuk Silahkan masuk Oke guys Kita cek dan dicek ya Kamarnya ya Bersih Lumayan lah Untuk kelas-kelas Menengah Ke bawah dan ke atas Ini pemandangan di luar Itu kalau merenang guys Kamar mandinya ya Guys Ya Biar tidak penasaran Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini Tolong di like Share Subscribe Ini kabar sebelahnya Tiga kamar juga guys Cocok untuk keluarga Dua mobil lah Ya Luas Kita menunjuk Kita menuju ke Kolam renang dulu ya guys ya Kita lihat kolam renangnya ya Cek dan dicek Kalau penasaran Ikutin saya terus Channel Alex Puncak Nah ini kolam renangnya Ini keadaan kolam renangnya Ada gajibode ya Sempat buat istirahat Duduk Santai Cukup nyaman Untuk kelas Di atas satu jutaan Bisa menunggu disini Sambil Nongkrong-nongkrong Nunggu anaknya berenang Ini WC Kolamnya cukup besar Untuk menampung kapasitas Seratus orang Ya Ya Karena masih sepi ya Akibat Corona Ini sebelahnya Buat Berenang anak-anak Ya Cukup gede Ini kantin Buat nongkrong Sewa sepeda Juga bisa Cafetaria Cafeteria Kita masuk sebentar ya Bisi pak Biasa Oke Nah inilah dia Via Renata ya Bagi yang mau berkunjung Silahkan Cukup nyaman Untuk berwisata ya Segalanya ada Komplit Oke Terima kasih Sampai ketemu di channel saya berikutnya Sampai ketemu di channel Terima kasih Sampai ketemu di channel Tepataria Sampai ketemu di channel